Gak salah direkrut jadi host ya Yoi dong, Bobi Intelligent Negara Katanya Karin dulu pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Unicomstv, kembali lagi Di acara koma, kumpulan obrolan Mahasiswa, segmen bahasa basi Kali ini, ini Dari tempatnya udah beda nih, udah asik banget Karena kita sekarang ada di Ruminet Tapi, yang lebih segernya lagi Kan kemarin-kemarin udah Ya, sejenis gue lah ya Sekarang ada yang lebih seger nih Boleh dong, Sis sekarang wangilinnya Sis, kenalin diri dulu Hai Apa nih Bob, gue mesti ngapain nih? Salah, salah, salah Pake logo atau? Bebas, senyamannya Karin aja Gimana-gimana Bobi? Kenalin diri dulu dong, siapa nih Oke, halo Sahabat-sahabat Unicomstv Kenalin aku Karina Marzuni Aku dua temennya Bobi Kita satu angkatan ya Bob Dulu, tapi masih temenan kok Ya bener, masih temenan sampe sekarang kok Aku sekarang Udah kerja sebagai social media spesialis Dan aku komunikasi angkatan 2016 Iya, iya Angkatan, boleh Tadi namanya Karina Kok lo kayak lupa gitu ya? Enggak, Karina siapa? Karina Marzuni Oh, kepanjangan Panggil sayang boleh gak? Aduh Berat nih, mohon maaf Salah jangan, salah jangan Oke, oke Oke Berarti Nanti kita ngopro di belakang ya Oke Berarti Karin ini sekarang posisinya sudah social media spesialis ya Boleh diceritain dulu gak nih? Social media spesialis Mungkin banyak yang belum tau atau masih sebagian ada yang belum tau itu ngapain aja sih Oke Jadi sekalian sharing-sharing kali ya Bob ya? Iya dong Jadi social media spesialis itu kayak sebuah pekerjaan Dimana kita mengurus branding suatu perusahaan di bagian social medianya Of course, karena kita tahu kita anak komunikasi kan pasti kita udah belajar media Kita belajar branding, kita belajar mengelola dan memproduksi konten Dan saya bekerja di bagian itu bersama teman-teman produksi Nantinya yang akan memproduksi konten-konten Entah itu konten iklan, entah itu konten awareness Atau entah itu konten information Untuk diberikan kepada calon konsumen sebagai edukasi atau sebagai bentuk iklan Oke oke, mempromosikan lah ya Iya benar sekali Nah sebagai konten, apa tadi? Maaf, konten Social media spesialis Social media spesialis Iya SMS ya audisi gak? Iya SMS bener banget Itu background ya? Iya benar Biar rame ya, seru kan Oke gimana Bob? Tentu sebagai sosial media spesialis kan Karin pasti punya modal dong ya? Iya Nah boleh diceritain gak nih? Modal awal Karin sebagai sosial media spesialis itu apa gimana? Dan perjalanannya untuk sampai sekarang ini itu gimana? Oke modal menjadi seorang sosial media spesialis Pastinya dimulai dari ini sih Bob Karena memang untuk menjadi kita di masa depan harus memang ada persiapan dari sedikit mungkin Misalnya nih aku waktu kuliah Aku emang berkaitan dengan bidang-bidang yang konten Bidang-bidang public relation Kebetulan juga aku fokusnya di waktu kuliah itu adalah public relation Jadi kan kalau kita di komunikasi UI kan ada tiga tuh Iya Ada broadcast, ada public relation, sama ada Eh sorry, ada jurnalis, public relation, sama ada media kreatif Nah, aku ambil yang public relationnya Nah, dari sedari bini mungkin Aku memaksa diriku Jadi sebenarnya diri kita ini harus dipaksa Bob Kalau kita gak maksa diri kita Kita gak bakal bisa maju gitu Jadi aku memaksa diriku untuk aktif berkegiatan Sampai kemudian aku punya skill Aku punya value Aku punya modal untuk bersaing di masa depan Yaitu sekarang Nah, apa sih yang aku lakuin? Ya misalnya aku ikut Dulu aku punya project sama teman-teman aku namanya Meral Jogja Dan kemudian aku juga aktif ikut beberapa organisasi untuk Tapi ini bukan organisasi yang politik-politik ya Maaf, saya gak suka nih Agak-agak Ada pandangan Ya, jadi ini lebih ke organisasi inovasi Ya, seperti lomba-lomba gitu Terus kemudian juga aktif proyekan sendiri sih Jadi dimulai dari hal-hal seperti itu Berarti bisa dibilang Karin ini Tadi kan ada project sendiri ya Berarti mencoba keluar dari zona nyaman ya Iya, bener banget Walaupun sudah diwadahi oleh pihak kampus Tapi Karin mau mencoba sesuatu yang baru Nah, berkaitan dengan keluar dari zona nyaman Ini ada bisikan intel Dari BIM Bobby Intelligent Negara Keren ya Bobby ya Gak salah direkrut jadi host ya Ya, itu Bobby Intelligent Negara Katanya Karin dulu pernah keluar negeri nih Ini kan Kayaknya seru gitu keluar negeri Itu boleh diceritakan sih pengalamannya Itu keluar negeri ngapain Ikut apa Atau di sana tuh berapa lama itu gimana Boleh doang ceritain Oke, keluar negeri Pasti semua orang Bahkan Bobby Ataupun teman-teman di luar negeri Pasti punya mimpi Goals yang pengen kita capai Aku salah satu orang Jadi aku ini salah satu orang yang setiap tahunnya punya plan Bob Anaknya planning banget gitu loh Bob Jadi, oke Sebelum masuk tahun pertama Eh, sorry Sebelum masuk tahun itu Aku pasti mikir Oh tahun itu aku akan mencapai apa-apa aja dalam hidupku Jadi udah aku plan jauh-jauh hari sebelumnya Dan kebetulan Kalau boleh diceritakan nih Bob Kita sharing-sharing aja ya Boleh banget dong Oke, jadi Waktu itu Masuk ke tahun 2018 Berarti kita sekitar semester berapa tuh Bob? 2018 itu 5-an ya? 4-5-an lah Iya, bener Ya, aku pengen punya goals Dimana aku keluar dari zona nyaman aku Dimana aku bergaul Dan berinteraksi dengan teman-teman di luar lingkup aku Oke Lingkup aku disini maksudnya adalah Orang-orang media Orang-orang komunikasi Iya Nah aku tuh pengen tuh punya pengalaman lain Gimana sih rasanya kerja sama anak teknik misalnya Atau anak tipa Gimana ya, gimana ya rasanya Karena memang Dari dalam diri aku pun Aku tuh anaknya suka Suka bergaul gitu Aku suka main Aku suka mencari hal baru Jadi Di tahun 2018 itu adalah goal school Untuk Aku harus punya pengalaman Aku bergabung dengan Teman-teman dari background lain Yang nantinya akan aku jadikan Bekal aku di masa depan Karena itu gak menutup kemungkinan Dan Apa ya Itu memang hal yang harus aku cari Karena di kemudian hari Aku yakin Aku akan bertemu dengan orang-orang banyak Dan aku harus punya modal Untuk menghadapi orang-orang itu Nah aku pengen mempersiapkan itu dari sejeni mungkin Nah Di tahun 2018 itu Alhamdulillahnya Alhamdulillahnya Anak Yuli banget ya Alhamdulillahnya aku dipertemukan dengan Salah satu organisasi kampus Tapi Itu adalah organisasi teknik Dimana teman-teman aku di teknik ini Ada namanya UASC Oleh Albab Student Center Oh iya Teman-teman aku disitu Fokus untuk memberikan info Inovasi Membangun inovasi Tentang mobil listrik Mobil listrik Ini nih bener-bener Jauh banget Dari komunikasi Tiba-tiba ke mobil listrik Yaduh bukan Gak sama sekalian Tapi kemudian Setelah aku memutuskan untuk itu Alhamdulillahnya aku diberi jalan Untuk bergabung sama teman-temanku itu Dan aku mendapatkan Sebuah pengalaman baru Bahwa dimana memang Ternyata Bidang satu Dengan bidang yang lainnya Itu memang harus Saling bukung Sama kayak komunikasi Spirit Empowerment ya Saling memperdayakan Berarti ada keksi nambungannya ya Masing-masing ya Iya bener sekali Karena biar Gimanapun dan dimanapun Komunikasi merupakan ilmu dasar Yang memang semua bidang Harus punya komunikasi Bener kan? Bener dong Anak IT Kalau gak bisa komunikasi Gimana? Cara mengkomunikasikan Aplikasinya ya Katakanlah Dokter ke pasiennya Gak bisa komunikasi Gak mungkin kan Harus komunikasi dengan dolas Aku dapat pelajaran baru Disitu Bob Kadang Waktu awal-awal tuh Orang-orang tuh sering Nge-judge aku Sering nanya aku Kapain sih Kamu So ide banget sih Gabung sama anak teknik Emang kamu bisa apa disana Itu Di underestimate Atau Diragukan Itu tuh udah biasa Bob Tapi kemudian Keraguan-keraguan Orang-orang itulah Yang membuat aku menjadi Kayak Ada dorongan tersendiri Kayak Oke Aku akan kasih tau kalian Kalau memang ini Bisa bareng Dan bisa berjalan beriringan Nah akhirnya Disitu Aku di Teman-teman YSC Aku masuk di Team Management Di Team Management itu Aku bergabung Sebagai Yang membantu Untuk mempersiapkan Kebutuhan-kebutuhan Team Seperti misalnya Apa namanya Barang-barang yang dipulukan Dalam pembuatan mobil listrik Kemudian Publikasinya Dan Karena aku memang anak komunikasi ya Jadi Disitu teman-teman Membutuhkan aku Untuk publikasinya Dan How to Branding ini Mobil listrik dari UEI Nah akhirnya Di beberapa kesempatan Seperti Pameran Dan lain-lain Aku Diberi kesempatan ikut Dan Bantu teman-teman Untuk branding mereka Jadi kayak Coba IMS ya Iya benar IMS Kerenal banget itu Mobil listrik UEI Di EMS Kalau kalian pernah lihat Dan kalau kalian mau searching Beritanya ada kok Nah Keren Jadi Disitu aku Keliling tuh Nyari wartawan-wartawan Di Di Expo Aku nyari wartawan-wartawan Kemudian Aku ngomong ke wartawan Mengeluarkan skill komunikasi aku Bilang kalau Hai Kak Kami dari UEI Kami Membawa mobil listrik Karya anak bangsa loh Nah Boleh dong kami diliput ya Mereka nanti datang kebut kita Buat ngeliput mobil listrik itu Kayak gitu sih Lalu kemudian Belum nih Belum keluar negeri Belum nih ya Masih prosesnya Masih proses Karena kan gak mungkin langsung Langsung pintaan keluar negeri Ngomong-ngomongin soal luar negeri Nah pada kesempat itu Memang goals dari teman-teman UASC adalah ikut FSAE FSAE itu Lomba Mobil listrik Internasional Yang waktu itu Dilaksanakannya di Jepang Tahun 2018 Ada FSAE Jepang namanya Nah Kemudian teman-teman Punya mimpi kesana Punya goals kesana Dan setelah berproses Bersama teman-teman Kemudian akhirnya Menujukan goalsnya itu Mulai dari kita publikasi Mulai kita jari sponsor Dan lain-lain Saling Saling mendukung Satu sama lain Kemudian Oke Aku tuh juga gak nyangka Aku bakal kejutan Karena Sebenernya goalsku adalah Ya udah Aku mencari teman-temanku Disana aku mencari Gimana sih rasanya Kerja beranak teknik Karena kita tahu Basic anak sosial Dan basic kerja anak teknik Itu beda banget Mungkin kalau kita nih Anak sosial Yang dari A Bisa aja ke D Tapi kadang kalau anak teknik Kan emang udah ada Alur-alurnya gitu kan Aku pengen belajar hal itu Dari teman-teman teknik aku Dan alhamdulillahnya Ketika mereka mau ikut Lomba ke Jepang itu Aku diberikan kesempatan ikut Gitu sih ceritanya Sampai akhirnya aku mendapat Bersama teman-teman untuk sana Tetap membantu publikasi Dan lain-lain Oke Berarti kan secara garis besar Karin ikut program ini Kayak Bantu di Sosial medianya ya Sebagai Kayak bantu Komosiin Bantu Press release Selain itu Ada Dunia baru Yang Karin temuin gak Bahwa Oh sebenernya anak komunikasi ini Bisa nih Gini gitu Atau gitu Ada gak selain Tentang media sosialnya ya Dan brandingnya gitu Oke Dunia baru yang aku temuin Dari acara itu Pastinya ada dong Karena memang Aku tuh baru sadar Setelah aku desainnya Ternyata Tim-tim lain itu Emang rata-rata Anak teknik semua Kagak ada tuh Yang namunya anak komunikasi Masuk ke anak teknik Dan I don't know why Mungkin itu jualan Allah Kasih aku kesempatan belajar Sama teman-teman desainnya Dan Dan Aku sangat berterima kasih sih Sama teman-teman UASC Yang juga memberikan aku kesempatan Karena memang ketika aku Ikut UASC Aku diberi kesempatan Buat langsung terjun Nyari wartawan-wartawan Itu kan gak gampang Bob Kita punya skill komunikasi Karena tiba-tiba Kita datang ke wartawan Tiba-tiba dia kayak Apaan sih Ini anak-anak Bocong ngapain sih Ada yang kayak gitu Tapi Secara tidak langsung Itu memberikan aku pelajaran Untuk public speaking aku Skill komunikasi aku Kemudian dunia baru Yang aku temukan Adalah hal-hal seperti itu Bob Hal-hal gimana Aku harus bisa Menjual value yang aku punya Menjual value tim yang aku bawakan Kayak gitu-gitu sih Sehingga nanti di kemudian hari Di masa sekarang gue Aku bisa Menerapkan itu Entah untuk aku kerja Atau entah aku Nyari link aku Di kemudian hari Kayak gitu-gitu Berarti Disitu tuh Bukan sebagai wadah belajar aja Tapi sebagai wadah praktek juga Sekali gue langsung kan Bener banget Berarti kan Ini kan Karin tadi juga bilang Harus dipaksa kan Mungkin yang awalnya Tidak terbiasa Mungkin ya Mungkin ada teman-teman komunikasi juga Yang aduh gak biasa nih Mungkin Aduh ngerasa introvert nih Harus dipaksa Buat ngomong Langsung dengan Yang gak kebayang juga Di Tokyo mungkin Wartawannya bukan Bukan pake bahasa Indonesia lagi Iya bener Apalagi bahasa Inggrisnya Juga masih ngacau banget Waktu itu Tapi modal Bismillah ya Anak Yui Modal Bismillah Yakin gitu ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Kita harus Selalu menjudul tinggi value kita Rahmatanil alamin Bener-bener Berarti Tadi yang bisa ditangkap ini Harus Dipaksa Kalau temen-temen Sekiranya Mau terjun ke suatu Wilayah Wilayah ya Maksudnya Kayak suatu bidang Berarti memang harus dipaksakan dulu ya Jadi teringat dengan Dipaksa Bisa Luar biasa ya Iya bener sekali Bobo Kalau gue beda Dimana tuh lo Kebiasa dipaksa Dipaksa mulu Gak bisa-bisa Mati aja Jangan 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 Oke Berarti Ini kan Karin Untuk sekarang Jadi sosial media spesialis Modalnya Panjang banget Panjang banget Kayak tadi contoh Berarti Pada saat Karin ke Jepang Berarti kan Itu juga sebagai Salah satu Modal Karin Sekarang sebagai Sosial media Nah Sebelumnya Motivasi Karin Masuk komunikasi ini Apa sih sebenarnya Motivasi masuk komunikasi Ini adalah pertanyaan Yang paling sering ditanyakan Ketika aku Ngobrol sama temen-temen aku Ataupun Rekan-rekan lainnya Apa sih Bahkan Mama aku pernah tanya Oke Kenapa sih Kamu pengen masuk komunikasi Apa sih Masa depan anak komunikasi itu Wow Wow Itu tuh sebuah Pertanyaan menentukan Dalam hidup saya Waktu itu Tapi Balik lagi Bob Aku tuh emang Anaknya dari kecil Planning Aku tuh tahu Bahkan aku tuh Dari kecil aku tahu Aku tuh Di masa depan Akan masuk komunikasi Karena apa Dulu tuh Waktu jaman kita kecil Zaman kita bocor-bocor Itu kan Membawa acara televisi Di salah satu Stasiun televisi Itu ada berita Yang dibawain Sama Putra Nababan Tau Putra Nababan Enak banget nih Gua ngeliat Putra Nababan Itu dia kan dulu reporter Dan Miss Anchor ya Enak banget ya Hidupnya reporter Dan Miss Anchor Jalan-jalan kemana-mana Dibayarin gratis Motivasi pun adalah Jalan-jalan Dan gratis Itu motivasi utamaku Dan aku tuh dulu Sangat suka sekali Sama Putra Nababan Aku sangat Ngeidolakan Putra Nababan Lalu itu Dan aku Bilang ke diriku Oke Di masa depan Aku akan jadi Putra Nababan Jadi Miss Anchor Dan jadi reporter Nah setelah itu Pokoknya itu terus yang aku tanamkan Dalam diri kebocor Aku dari kecil Belajar ngomong Tendir depan kaca Kayak Gua tuh pengen jadi artist deh Pokoknya gua pengen masuk titik deh Gitu pokoknya Pokoknya gitu tuh Dalam diriku tuh kayak gitu Nah Abis itu Mulai tuh berjalan Beranjak SMP SMA Tapi lucunya SMA Aku tuh ambil IPA Bukan ambil IPA Agak Agak melenceng Tersesat ya Bukan melenceng Tersesat Nah Tapi Disitu aku tuh berpikir Oke Aku tetap pengen jadi Putra Nababan Aku tetap pengen jadi News Anchor Aku tahu Kalau aku masuk Apa namanya Aku masuk IPA Mungkin tuh agak melenceng Tapi tuh dalam pikiranku kayak gini Aku harus bisa banyak hal Aku tuh seneng Kalau diriku tuh bisa multitasking Gitu Jadi aku tuh pengen punya Dasar-dasar IPA Dalam diri aku Walaupun aku tuh Bego-bego Walaupun aku juga Sebenernya Walaupun itu seolah Ditanya kemunyutan lupa Iya Nah setelah itu Kemudian aku lulus Sebenernya tuh tujuan utama aku tuh Dulu tuh Nggak ke komunikasi langsung Dulu tuh aku tuh Pernah bercerita-cerita Masuk ke sekolah broadcast Langsung Jadi aku tuh Emang punya mimpi langsung Kepada BTV gitu Tapi memang jalannya dikasih Allah Kayaknya emang bukan langsung Di broadcasting Jadi Aku dikasih jalan Untuk masuk ilmu komunikasi Dan kemudian Di persimpangan jalan nih Pas kuliah-kuliah Di semester lima ya Kita boleh memilih Jurusan Minatan gitu ya Aku tuh berpikir lagi Kan awalnya Kalau memang Mau jadi news anchor itu Harus jadi jurnalis ya Harus bitar buat berita Dan lain-lain Sementara gue nih orangnya Males mikir Bob Gue tuh Bener Bob Gue tuh males mikir Harus sumpah Ada bencana Udah lah Tulis sendiri aja Bencananya Iya Tulis sendiri Nanti gue bacain deh Lo yang buat gue bacain deh Tapi gue pokoknya gitu Bob Harusnya jurnalis Tapi kemudian Di persimpangan jalan Kok ternyata jurnalis ini Bukan diriku ya Aku tuh lebih kayak Gimana aku bertemu Orang-orang Gimana aku Membranding sesuatu Gimana aku menjual value Sesuatu Ketemu deh Agak mirip-mirip kan Itu kan lingkupnya Public relation Akhirnya aku memutuskan Oke Bismillah Aku ambil public relation Bagaimanapun aku Di kemudian hari Setidaknya aku udah punya Skill public speaking Yang bagus Mau jadi news anchor News anchor pun Setelah aku riset Gak semua orang Jurusan komunikasi Jadi news anchor Ternyata Jurusan hukum Jurusan HI pun Jadi news anchor Yang penting mereka bisa Public speaking Nah kemudian aku Menanam kali itu Dalam otaku Dalam hatiku Ya udah Aku bismillah Ambil public relation Aku belajar Banyak hal tentang public relation Dan Di samping itu Aku kan Kalau kita kuliah Kita boleh pilih Peminatan lain kan Boleh Ngambil mata kuliah lain kan Aku sembil-sembilin deh Walaupun aku gak suka Jurnalisme Aku ambil Jurnalisme convergen Waktu itu Apalah itu Tulisan berita Aku ambil tetepan Sesedaknya aku punya Yang tadi punya Dasar-dasar Untuk Seterdekatku Berarti Memang sudah ter-planning Dan Lagi-lagi Tersesat Dan keluar dari zona nyaman lagi Bener banget Jadi Ada aja yang buat Aku keluar dari zona nyaman Aku Jadi kadang kita tuh Memilih sesuatu yang memang Harus Kita pilih Jadi kayak Kita tuh gak boleh Kita tuh boleh berencana Tapi kita tuh Di pertengahan jalan juga gak boleh Terlalu idealis jadi orang Ini versi aku ya Aku punya rencana Tapi Kemudian Rencana itu membawa aku tahu Ujungku apa Goalsku apa Tapi di pertengahan jalan Ketika ada sesuatu yang membuat aku belajar hal baru Ya aku harus dibuka dengan kabar itu Gitu sih Tapi tetap wujudnya goalsku Walaupun nanti Ibaratnya nih Kalo misalnya aku ke goalsku jalannya lurus Ada pertimbangan Aku belok dikit Gak apa-apa deh Yang penting tetap di goalsku Gitu sih Mungkin ada pesan buat temen-temen komunikasi Atau temen-temen yang sekiranya Ada kepikiran nih Mau jadi sosial media spesialis Atau news anchor Atau apa lagi Apa ya pesannya nih Gue gak bisa nih Sudah kasih pesan-pesan kayak ini Gue kayak motivator nih Tercesat lagi Iya Di zona nyamannya keluar lagi Iya bener Pesan buat temen-temen adalah Tadi aku keinget kamu bilang Jiwa introvert yang dipaksa Nah jadi sebenernya Kalo boleh cerita nih Bob Aku tuh Yang aku pahami tentang Konsep introvert dan extrovert itu adalah Bagaimana kita merecharge diri kita Jadi kalo misalnya kamu orang introvert Mungkin kamu akan merecharge dirimu dengan Duduk sendirian Baca buku dan lain-lain Kalo misalnya aku orang extrovert Aku merecharge diriku dengan Ketemu orang ngobrol kayak gini Jadi aku tuh suka bingung Kalo misalnya ada orang bilang Aku pengen jadi news anchor Aku tuh pengen di depan kamu Tapi aku introvert Men itu gak ada hubungannya sama sekali Gitu loh Oke Jadi tuh jangan jadikan Itu jadi batasan Nah jangan jadikan itu sebagai sebuah Hal yang menahanmu untuk maju Jadi buat temen-temen semua nih Pesannya adalah Jangan tertaku sama konsep introvert extrovert Kalo kamu mau Lakukan Gitu loh Intinya itu sih Dipaksa lagi Dipaksa lagi Paksa terbiasa dipaksa Bisa luar biasa Jangan mati aja Jangan mati Jangan mati Jangan mati Jangan mati Jadi kita tuh harus Siapa sih yang bisa bertahan lama dengan zona nyamannya Kalo kita santai dengan zona nyaman kita Ya kita gitu-gitu aja Emang enak Tapi kita gitu-gitu aja Tapi kalo kita berani untuk mendobrak diri kita Ya itu akan menjadi sebuah value tersebut buat kita Aku tuh pernah diceritain sama temenku Dia takut banget sama darah Tapi dia punya cita-cita jadi perawat Berarti dia mendobrak dirinya dong Dan itu gak ada salahnya ketika kita memaksakan diri kita Jadi paksa itu gak selalu negatif Ketika kita memaksakan diri kita untuk menjadi positif Ya udah Lakukan itu Dan insya Allah Jalan yang kamu ambil positif Insya Allah bertahkok buat kehidupanmu Asik Edukasi Mantap Gitu sih Babi Oke Jadi Jadi banyak value lagi nih Jadi banyak pelajaran yang dapet dari Karin Hari ini yang pertama Harus berani keluar dari zona nyaman Bener Harus berani mendobrak Terus jangan takut sama kalo tersesat di persimpangan Pasti ada jalan lagi Insya Allah Bener gak Karin? Insya Allah Insya Allah Pasti Allah kasih jalan Bener-bener Sabarak Allah Insya Allah Mungkin ada lagi yang mau disampaikan oleh Karin Buat temen-temen Pesan atau apa? Pesan dan kesannya Optimalisasikan penggunaan sosial media kalian Karena Itu salah satu media yang membantu kalian di masa depan Gitu sih Menjual value yang kalian punya Jangan menjual diri Menjual value loh Astagfirullah Bener-bener itu sih Itu sih yang pengen banget aku sampein Sama semua temen-temen aku Kalaupun aku ketemu dimana-mana Lo jangan ini deh Soal-soalan gak usah aktifkan sosial media Lo please deh Tapi terus ganteng orang-orang Cuman Di pengalaman aku Sosial media aku Selalu membantu aku Untuk mendapatkan pekerjaan aku yang sekarang Jadi Optimalisasikan apapun hal positif yang kalian punya Gitu sih Keren banget Kita dapet ilmu baru Insight baru Yang dari Karin Yang inspiring Dan empowerment Mantap Komunikasi banget ya Komunikasi banget Thank you buat Karin Udah mau berbagi kisah Banyak kisah-kisah menginspirasi juga Dan thank you juga buat Ruminet Studio tempatnya asik Asik banget Oke mungkin itu aja Dari kita berdua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye How are we cooked Terima kasih telah menonton!